Lalu ada perkembangan apa dari satu korban yang belum ditemukan di Longsor, Kampung Bonjo, Bandung, Jawa Barat. Kita bergabung bersama kontributor kami. Di sana ada Yuwono. Selamat sore Yuwono. Tadi ada katakan sebelumnya beberapa saat yang lalu bahwa pencarian sempat dihentikan atau dikurangi. Begitu apakah pencarian sudah kembali dimaksimalkan saat ini? Baik, tadi bisa saya laporkan. Pencarian hingga sore ini sudah dihentikan karena cuaca tidak mendukung. Cuaca sudah mulai hujan hitik-hentik. Sehingga untuk membeli jatuhnya korban berikutnya terpaksa dihentikan. Padahal bantuan sudah datang dari Basarnas untuk membiarkan lokasi yang sangat sulit untuk memasuki alat berat. Akhirnya evakuasi pencarian dihentikan. Gitu, Pandi. Pandi. Tidak ada kemungkinan untuk memperluas pencarian satu korban yang masih tertimbun. Menurut peta dari pencarian awal, lokasi tidak jauh dari situ. Hanya untuk pencarian itu tebalnya tanah yang menimbul korban diduga lebih dari 6 sampai 10 meter. Sehingga tim pencarian dihentikan karena hujan sudah mulai turun. Begitu, Pandi. Tadi informasi Anda tidak begitu jelas. Apakah alat berat sudah tiba di lokasi longsor saat ini, Yuwono? Sehingga saat ini alat berat belum juga datang. Entah memang diusahakan, entah memang tidak ada upaya dari BPBD Jawa Barat. Karena selain sulitnya medan untuk masuk alat berat, juga jauhnya area untuk masuk ke wilayah ini. Sehingga alat berat sepertinya agak susah untuk masuk ke lokasi pencarian. Oke, meskipun agak susah, tidak ada keinformasi bahwa pihak-pihak terkait sudah mengupayakan membawa atau menuju ke lokasi titik longsor alat berat tersebut? Hasil konfirmasi barusan saya dengan pihak BPBD. Belum ada kejelasan apakah akan datang alat berat atau tidak. Begitu, Pandi. Terima kasih. Terima kasih.